Di dua video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit mengenai driving range dan ragam varian dari golf club atau stick golf yang biasa digunakan oleh pemain golf pro. Di video kali ini, kita akan mulai membahas ayunan golf bagi teman-teman yang pertama kali melakukan pukulan golf dan tidak tahu harus memulai dari mana. Kalau teman-teman bertanya kepada salah satu pemain golf misalnya dan meminta rekomendasi untuk melakukan pukulan golf pertama kali misalnya. Apakah kita harus menggunakan golf club, iron 7, ataukah wedges? Biasanya rekomendasinya adalah melakukan pukulan dengan menggunakan iron 7. Gimana iron 7 ini kemarin sudah dibahas dari 1 sampai 14. Iron 7 merupakan stick golf yang ada di tengah-tengah. Artinya biasanya memang ideal untuk melakukan pukulan ketika kita baru pertama kali latihan. Tetapi proses tersebut tidak sepenuhnya tepat karena ketika kita menggunakan iron 7-nya, kita sudah harus mulai melakukan pukulan dengan full swing. Artinya kita harus berlatih pukulan full swing 360 derajat yang bagi pemain pemula itu merupakan sebuah pukulan yang sulit. Ada beberapa teori, ada beberapa masukan yang diberikan oleh seorang pemain pro ya bahwa daripada kita berlatih langsung full swing dengan iron 7, lebih baik berlatih half swing dulu dengan wedges. Artinya kita tidak memulai dari iron 7, tetapi kita memulai dari wedges. Nah, dua teori ini sebetulnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaannya antara menggunakan iron 7 atau menggunakan wedges. Kalau kita menggunakan iron 7-nya, seperti yang ada di tangan saya saat ini, kita harus melakukan ayunan full swing, di mana ayunan kita adalah ayunan 360 derajat. Artinya kita sudah harus berlatih untuk mengayun ayunan full swing yang bagi pemain pemula itu merupakan ayunan yang sulit. Tetapi dengan wedges, baik itu pitching wedge maupun sand wedge, kita bisa melakukan pukulan half swing terlebih dahulu. Dan pukulan half swing itu lebih mudah daripada pukulan full swing. Kalau kita melakukan pukulan full swing, artinya golf club kita atau stick golf kita harus sampai ke atas, dan setelah melakukan pukulan, ayunan tersebut harus berlanjut sampai ke 360 derajat. Tetapi ketika kita melakukan half swing, menggunakan wedges, baik pitching wedge maupun sand wedge, itu kita hanya perlu melakukan half swing, atau ayunan yang tidak sampai 360 derajat. Nah, mana yang lebih mudah? Pasti lebih mudah menggunakan wedges terlebih dahulu, di mana wedge merupakan sebuah golf club yang kita gunakan untuk melakukan pukulan jarak dekat. Artinya kita belajar mengayun terlebih dahulu tanpa memperdulikan jarak dari pukulan kita. Jadi ketika teman-teman pertama kali berlatih mengayun, ketika menggunakan wedges, itu lebih mudah dibandingkan menggunakan Aeron 7. Karena Aeron 7 itu mengharuskan kita melakukan ayunan 360 derajat atau full swing. Artinya kita sudah harus tahu bagaimana cara melakukannya secara tepat. Sedangkan ketika kita menggunakan wedges, kita hanya perlu melakukan pukulan half swing. Di mana pukulan half swing tersebut dengan wedges itu lebih mudah dilakukan, karena kita hanya perlu melakukan ayunan yang tidak sampai 360 derajat. Jadi ada dua pendekatan yang memang biasa dilakukan oleh pemain golf pemula. Ada yang menggunakan Aeron 7, ada yang menggunakan wedges. Ketika kita menggunakan Aeron 7, kita sudah harus menguasai full swing. Sedangkan ketika menggunakan wedges, kita hanya perlu melakukan half swing yang lebih mudah dibandingkan full swing. Banyak sekali di benak pemain pemula bahwa ketika kita melakukan ayunan golf atau pukulan golf, itu kita menarget seberapa jauh. Artinya pertanyaan yang muncul biasanya kamu sudah bisa 200 meter. Padahal inti dari belajar mengayun di golf bukan soal jauh dekatnya, tetapi kita bisa memukul lurus. Atau setidaknya kita bisa memukul ke arah yang kita kehendaki. Artinya kalau kita mau bolanya ke sana, bolanya harus ke sana. Kalau kita mau bolanya ke sana, bolanya harus ke sana. Jadi goalnya bukan jauh-jauhan, tetapi kita memukul sesuai dengan arah yang kita inginkan. Dan itu akan lebih mudah dicapai ketika kita memulainya dengan half swing terlebih dahulu menggunakan wedges. Jadi kalau ada yang bilang berlatih pakai Aeron 7 dulu atau pakai wedges, maka beberapa orang mungkin menyarankan Aeron 7. Sedangkan beberapa yang lain menyarankan pakai wedges dulu. Sebelum kita bisa melakukan full swing, kita harus bisa melakukan half swing terlebih dahulu. Beberapa bahkan berlatih menggunakan potter, di mana potter tersebut hanya memerlukan ayunan seperti ini. Jadi sebelum memulai full swing, lebih baik kita mulai dari half swing terlebih dahulu atau bahkan memulai dari potter terlebih dahulu. Di video selanjutnya, kita akan mulai membahas perbedaan antara Aeron 7 dan wedges yang nanti bisa teman-teman gunakan sebagai perdoman ketika pertama kali teman-teman ingin bermain golf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!